Disinfektan adalah zat kimia berbahaya, maka pahami petunjuk dan cara penggunaannya. Saya Marieta Nurindar dari Prodi Pendidikan Akutansi. Bila cairan disinfektan terkena kulit dan terasa perih atau iritasi, segera cuci dengan air dan sabun. Jika terhirup dan merasa pusing atau terjadi gangguan pernafasan, segera menjauh dari bahan tersebut dan segera cari tempat bersikulasi udara yang baik. Jika terkena mata, bilas dengan air mengalir dan jika tertelan, usahakan untuk dimuntahkan. Bila gejala berlanjut, segera cari pertolongan medis. Pertama, siapkan alat perlindungan diri seperti masker, sarung tangan karet, dan disarankan kacamata. Yang kedua, siapkan alat dan bahan disinfektan seperti pemutih pakaian, sendok teh atau sendok makan, wadah untuk disinfektan, pengaduk, kain microfiber, lap vanel, atau kain untuk pelantai. Tiga, larutkan bahan disinfektan. Dan pastikan Anda berada di ruangan bersikulasi udara yang baik saat melarutkan bahan tersebut. Ingat, dilarang mencampur beberapa disinfektan karena berbeda macam disinfektannya berbeda pula cara mengolah larutannya. Yang keempat, pengenceran bahan-bahan. Berikut adalah contoh merek, bahan aktif, dan cara pengencerannya. Yang kelima, basahi kain lap, menggunakan larutan disinfektan. Keenam, lap atau pel, permukaan benda yang sering disentuh seperti kamar mandi, gagang pintu, furniture, keran, remote, dapur, lantai, dan saklar lampu. Tujuh, setelah melakukan disinfeksi, rendam dan cuci peralatan menggunakan deterjen, begitu pula dengan alat pelindung diri. Kemudian, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan ganti pakaian. Disarankan, lakukan disinfeksi minimal 3 kali sehari.